Barcelona sedang benar-benar di atas awan, 3 kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Atletik klub jadi korban terbaru pada akhir Februari ini. Yang luar biasanya, Barca mencetak masing-masing 4 gol di 3 laga terakhir tersebut. Barcelona sungguh kembali ke jalur kemenangan di bawah pelatih Xavi Hernandez. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Barcelona meraih kemenangan 4-0 atas Atletik Klub pada Senin pagi 28 Februari 2022 waktu Indonesia Barat. Gol-gol dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang pada menit 37, diikuti Ousmane Dembele menit 73, Luke De Jong menit 90, dan ditutup Memphis Depay pada menit ke-93. Barca menguasai jalannya pertandingan dengan mendominasi 72 persen penguasaan bola, mencatatkan 17 tembakan dengan akurasi 41 persen. Tiga poin membuat Barca terjaga di empat besar kelas semen sementara La Liga dengan raihan 45 poin dari 25 laga. Hanya tertinggal satu angka dari Real Betis di tempat ketiga. Gans, Barca melesat ketiga besar pun begitu tinggi karena dengan gap yang teramat tipis itu, Barca masih memiliki satu tabungan pertandingan. Dan berkaca performa belakangan, menyalip lawan di atasnya dalam waktu dekat tampak bukan hal yang berat untuk Barca. Pasukan Xavi Hernandez tersebut nggak terkalahkan di tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi, mencatatkan lima kemenangan dan dua kali imbang. Performa di depan gawang lawan juga begitu beringas, total 20 gol dicetak dalam tujuh laga tersebut, 12 di antaranya dalam tiga laga terakhir. Masing-masing empat gol ke gawang Valencia, Napoli, dan Atletik. Di La Liga, Barca juga jadi tim paling on fire saat ini dengan rekor nyaris sempurna dalam lima pertandingan terakhir. Empat kali menang, satu kali seri. Diikuti Real Madrid dengan tiga kali menang dan dua kali imbang. Sejumlah nama pun mencuri perhatian dari performa impresif Barca belakangan ini. Salah satunya adalah Pierre-Emerick Aubameyang yang baru bergabung awal Februari ini. Didapatkan cuma-cuma selepas diputus kontrak oleh Arsenal, Aubameyang membuktikan kelasnya di tiga laga terakhir. Lima gol dicetaknya dari tiga laga tersebut di semua kompetisi untuk Barca. Empat gol di antaranya di La Liga, dicetak dari tujuh tembakan dengan akurasi 85,71 persen. Aubameyang pun mencetakkan rasio konversi 57,14 persen terbaik di antara striker Barcelona lainnya. Nama lain juga begitu mencolok adalah Ousmane Dembele. Pemain asal Perancis tersebut baru masuk menit 67 menggantikan Ferran Torres. Kala itu, Barca baru unggul 1-0. Namun keadaan berubah begitu Dembele masuk, gol dibuatnya enam menit kemudian. Dan jelang akhir laga, dua asis diberikannya untuk Depay dan Luke Deong. Dembele pun pantas digelari Man of the Match pada laga tersebut. Dengan hanya 23 menit di lapangan, begitu besar dampak diberikannya. Di luar dua asis dan satu gol, 23 sentuhan dicatatkannya. Diikuti tiga umpan crossing dan dua tembakan. Tiga chances created darinya juga jadi yang terbanyak dari seluruh pemain di lapangan pagi itu. Sekali lagi, dicatatkannya hanya dalam 23 menit bermain. Kegemilangan Dembele pagi itu pun menjadi bukti lain dari master kelasnya Xavi Hernandez melakukan pergantian pemain. Perubahan di Barcelona makin nyata sejak dia ditunjuk sebagai pelatih pada 6 November tahun lalu. Total 13 laga sudah dilakoninya di La Liga sebagai manajer. Delapan kemenangan diraihnya. Diikuti empat kali imbang dan hanya satu kali kalah. Mengoleksi total 28 poin alias 2,15 poin per match. Masih ada 39 poin lagi bisa didapatkan Xavi dari 13 laga tersisa di La Liga. Konsistensi pun menjadi sangat diperlukan bila Barca ingin meraih hasil maksimal di sisa musim ini.